Halo Tani Lovers, beras merupakan salah satu bakaran favorit terutama di Asia. Namun, apakah Tani Lovers tahu bahwa jenis beras yang dikonsumsi ternyata tidak hanya beras putih saja? Banyak sekali varian beras yang menjadi pilihan untuk dikonsumsi, salah satunya baroma. Baroma merupakan hasil persilangan antara pusat lima bas mati dengan salah satu galur harapan. Padi baroma memiliki beragam keunggulan, antara lain usia panen yang kurang lebih 113 hari, potensi hasil yang mampu mencapai 9,1 triliun per hektare, yang mana juga memiliki indeks glikemik yang relatif rendah. Ciri-ciri beras baroma yaitu ukurannya 1,5-2 kali lebih panjang dibandingkan dengan beras pada umumnya. Memiliki bentuk gabah ramping dan panjang, berwarna kuning jerami, kerontokan dan kerbahan yang bersifat sedang, serta tinggi tanaman yang kurang lebih 112 cm. Baroma merupakan varietas padi unggul baru, tipe khusus yang memiliki sifat unik, yakni berbau harum aromatik yang khas, serta tekstur yang perah, mudah dimasak karena tanpa melakukan perendaman terlebih dahulu, rasa yang lebih enak, wangi dan bebas pemutih. Beberapa manfaat pengonsumsi beras baroma, yakni bagus untuk pencernaan, mengontrol kadar gula darah, meningkatkan energi dan stamina, kesehatan otak, memelihara kesehatan jantung, dan mencegah penyakit kanker. Ternyata, mengonsumsi beras baroma ini punya banyak manfaat bagi kesehatan ya, Tani Lovers. Jadi, kamu mengonsumsi beras apa nih, Tani Lovers? Semoga tayangan TV Tani kali ini bisa menambah pengetahuan Tani Lovers mengenai berbagai macam jenis beras yang dikonsumsi ya. Dari Jakarta, Rizky Amalia, Khalid Abdullah, Tim TV Tani mengabarkan. Terima kasih telah menonton!